Assalamualaikum Bagaimana cara membuatnya dan apapun bahan-bahannya Simak terus sampai selesai Bahan-bahan yang kita siapkan Disini ada ayam Yang sudah kita potong beberapa bagian Kita bersihkan, kita lumpur jeruk ipis Dan kita tiriskan yaudah Bungu-bungu halusnya Ada bawang merah, bawang putih Cabai merah besar, keriting Dan cabai rawit Sesuaikan tingkat kepedasannya yaudah Dan ada kemangi Kurang lebih 2 ikat Kita ambil daunnya Kemudian ada serai 3 batang kita geprek Daun salam 3 lembar Lengkuas kita geprek Daun jeruk 3 atau 4 lembar Kita buang tengahnya Kemudian ada kunyit bubu, kita pakai secukupnya Dan bumbu yang lainnya seperti biasa Kali bubu, garam dan Sedikit gula pasir Kita lanjut ke tahap selanjutnya yaudah Kita mulai menghaluskan bumbu ini yaudah Dan ini hasilnya Setelah kita haluskan bumbunya yaudah Kita lanjut ke tahap selanjutnya Kita mulai menumis bumbunya yaudah Di sini kita masukkan dulu Serai dan sarap Dan lukurnya yaudah Kemudian bumbu yang sudah kita haluskan Kita masukkan Masukkan kunyit Setukupnya juga Kita tumis Sampai airnya menutup Dan bumbunya betul-betul masak Kemudian Kita masukkan ayam yang sudah kita potong yaudah Masukkan daun salam dan daun jeruk ini yaudah Kita sampai-sampai yaudah Kita tunggu sampai meresap dulu Kita masukkan alu buku yaudah Sedikit gula putih Kita masukkan balik Beri sedikit air yaudah Kita masukkan sedikit air yaudah Jangan lupa Kita koreksi rasa Kemudian Masukkan ke mani Sebentar saat kita masak ke mani yaudah ya Agar tidak baik Jadi sekedar kita adu Dan lakukan Alhamdulillah Sudah selesai Kita membuat Ayam wokum Atau ayam rica-rica yaudah Menu ini sangat cocok Dimakan dengan nasi hangat Dan telapan timur Sampai disini dulu Resep dari Dapur Mama Raka Tunggu resep-resep selanjutnya Dan selamat mencoba di rumah bunda Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencoba di rumah Terima kasih telah mencoba di rumah